Intro Kita berdoa Allah Bapak yang di sorga, Allah yang baik, Allah Maha Penguasa, dan Allah yang memelihara Kami boleh mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan dan pemeliharaanmu Yang kami dapat terasakan sampai hari ini Kami boleh Tuhan datangkah di ratmu lewat ibadah kami ini Tuhan kami akan mengawal di hari kami dan sebentar kami Tuhan akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firmanmu Biarlah engkau ya Tuhan berfirman dan bersabdalah Dan kami telah hadir di sini untuk mendengarkan setiap firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-11 Saya akan baca Dan beginilah firman Tuhan Benarlah perkataan ini Jika kita mati dengan dia Kita pun akan hidup dengan dia Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Setiap orang pasti menginginkan hal yang baik terjadi di dalam hidupnya Dan tidak ada satupun orang yang mengharapkan agar hidupnya mendapatkan kesusahan atau mendapatkan penderitaan Namun yang menjadi persoalan bagi kita lewat Nats yang menyapa kita hari ini adalah Terkadang kita tidak mengerti Kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan Kita rajin berdoa kepada Tuhan Kita rajin beribadah kepada Tuhan Kita sudah banyak memberikan persembahan kepada gereja kita Lewat ibadah kita Kita memberikan tenaga dan waktu kita untuk gereja Dan mendukung setiap pekerjaan Tuhan di dalam gereja dan pelayanannya dimanapun Tetapi pertanyaannya Mengapa Tuhan membiarkan kita harus menderita dalam kesulitan hidup ini? Itulah logika atau jalan pikiran manusia Yang mengatakan Aneh kalau ada orang baik tapi harus menderita Aneh kalau ada orang jujur dan beriman takut akan Tuhan tapi dibiarkan hidup miskin Dan mungkin banyak kasus-kasus lain sebagainya Akan tetapi jalan pikiran Alkitab ternyata berbeda dan lain Menurut Alkitab ada dua macam penderitaan Yang pertama dikatakan bahwa Penderitaan yang memang disebabkan atau diakibatkan oleh dosa Orang yang melakukan kejahatan Kecanduan judi Lalu jatuh miskin Atau menyimpang dari perilaku hidup Sehingga akhirnya membuat keluarganya berantakan Atau lain-lain sebagainya Mungkin kita bisa katakan Dalam konsep yang pertama ini Dan yang kedua Menderita karena berbuat benar Karena berbuat baik Karena teguh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Seperti dikutip dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 Menderita Walau kita berbuat baik Firman Tuhan mengatakan justru Banggalah Bersuka citalah Tetapi jika kamu berbuat baik Dan karena itu kamu harus menderita Maka itu adalah kasih karunia Yang daripada Allah Bahkan dikatakan dalam Kitab 2 Timotius 2 ayat yang ke-3 Firman Tuhan memanggil kita Dan mengatakan Bahkan ikutlah menderita Menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus Nah Bapak ibu saudara yang terkasih Sebagai orang percaya Kita ini dipanggil untuk ikut menderita bersama Kristus Dan untuk Kristus Kita dipanggil untuk menjadi pemberita Injil Tetapi juga untuk menjadi penderita Injil Bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Mengikut aku Matius 16 ayat yang ke-24 Dalam kitab surat 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Sebab untuk itulah kamu dipanggil Kerak karena Kristus pun telah menderita untuk kamu mengikuti jejaknya Kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya Atau mengikuti teladan Kristus Yaitu jejak atau teladan penderitaannya Dengan panggilan ini kita dipanggil untuk menjadi orang-orang Kristen yang gigih Yang kuat dan tahan banting Tentu saja Penderitaan bukan tujuan kita Orang Kristen itu bukan Masokits Tanda kutip Yang suka dengan penderitaan atau si suka derita Yang mungkin bisa kita katakan Orang yang menikmati penderitaan Bukan seperti itu Melainkan Firman Tuhan mengatakan dan memanggil kita Untuk tetap kuat menghadapi segala penderitaan Karena kebaikan Karena kebenaran Karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Seperti Kristus Telah merangkul penderitaan itu Bukan untuk menjadi mangsa Dan juga bukan untuk menjadi korban Tetapi untuk mengubahnya menjadi kemenangan Untuk demi seluruh umat manusia Kita tidak perlu melarikan diri dari penderitaan Melainkan perlu merangkulnya Bukan karena kita pasrah Bukan karena kita menyerah Bukan karena kita konyol Tetapi justru karena Itu kita dipanggil untuk mengalahkan penderitaan itu Dan mengubahnya menjadi kemenangan Bapak ibu saudara yang terkasih Firman Tuhan juga menegaskan bahwa Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 Paulus menulis Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal Yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar daripada penderitaan kami Firman ini benar-benar menguatkan kita Umat yang percaya bahwa janji Tuhan itu adalah kekal Dan dia adalah Allah yang setia Tidak akan pernah berubah Seperti dikatakan Benarlah perkataan ini Jika kita mati dengan dia Dia pun akan hidup Dengan dia 2 Timotis 2 ayat yang ke-11 Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!